Mbah Yai saya yang ada di Tuban Itu dia menghubungi saya Dia tanya Nah Gus Disana punya pusaka apa? Jadi begitu Terus akhirnya saya ini mbah ada pusaka seperti ini Yang saya tunjukkan itu adalah sengkelat Nah sengkelat saya tunjukkan Saya kirim fotonya lalu beliau cocok Yaudah Gus kirim Oke pada waktu itu Gus langsung saya kirim Terus Sudah disana sekitar 1 bulan Terima kasih kerana menonton! selamat menikmati dulur-dulur NITV pada kesempatan malam hari ini saya ingin sedikit berbagi cerita ceritanya ini seperti ini jadi sengkelat yang saya tanting tadi itu sebenarnya memiliki cerita yang sangat amat luar biasa jadi seperti itu nah saya memiliki pusaka sengkelat ini sudah sekitar 2 tahun yang lalu jadi 2 tahun yang lalu pusaka ini bersama dengan saya nah setelah itu mbahayai saya yang ada di tuban itu dia menghubungi saya dia tanya bagus disana punya pusaka apa jadi begitu terus akhirnya saya ini mbah ada pusaka seperti ini yang saya tunjukkan itu adalah sengkelat nah sengkelat saya tunjukkan saya kirim fotonya lalu beliau cocok yaudah Gus kirim oke pada waktu itu oke langsung saya kirim terus sudah disana sekitar 1 bulan nah ketika disana 1 bulan beliau mbahayai saya itu telepon saya jadi telepon saya telepon saya itu saya juga kaget ada apa mbah ini Gus ini kok pusakanya gimana ya ya setiap kelihatannya tidak mau dengan saya jadi seperti itu itu apa ya ya mungkin ada hal-hal yang kurang cocok dengan beliau jadi seperti itu terus mungkin ada hal yang lain jadi seperti itu oke ada mbah kemarin saya punya sabu intern akhirnya sabu intern saya kirim nah sabu intern saya kirim sengkelat beliau kembalikan lagi kepada saya nah akhirnya seperti itu nah lalu setelah 2 bulan 3 bulan tidak ada masalah oh iya sini sudah cocok ya sudah biar disini ya mbah jadi sabu intern sudah disana sekarang sengkelatnya posisinya dulu masih dengan saya nah akhirnya jarak sekitar 2 bulan saya berniat ingin memaharkan pusaka ini lalu saya posting salah satu di grup di facebook terus akhirnya pusaka ini dimahari oleh seseorang saya tidak akan menyebutkan namanya karena tidak enak nanti beliau juga teman saya sahabat saya dulur saya malah malah dulur saya itu dulur air batin saya itu nah terus dimahari beliau beliau datang ke rumah saya pada waktu di Madiun itu nah Gus terus mana sekelatnya maharnya berapa jadi terus langsung deal dimahari pada dimahari ya sekitar sudah satu tahun lah sekitar satu tahun dimahari dengan beliau nah akhirnya ini ada hal yang aneh ini tapi saya juga sendiri ya juga apa ya kadang-kadang juga kok seperti ini jadi seperti itu ya sekitar sudah ada satu tahun bersama beliau pemaharnya itu nah setelah itu beliau hubungi dengan saya Gus posisi dimana seperti itu saya di Madiun kan ada apa seperti itu langsung apa dia keteman dengan saya gini Gus ini pusakanya bisa gak saya titipkan sementara dulu jadi seperti itu nah disana ya tau di rumah teman saya itu itu ada pusaka sekitar satu dua tiga empat ya empat lima empat lima dari saya semuanya nah setelah itu Gus ceritanya ceritanya ya ini 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 terjadi real terjadi ya ini real terjadi ini ada beberapa pusaka memang ada memang jimatan ada yang saya kasihkan itu jimatan ada dan ada luk tujuh luk tujuhnya kecil itu memang wingit-wingit semuanya like beliau katanya sudah siap gak apa-apa kan sudah bawa sini gitu terus akhirnya ya juga saya bawa ke sana lah ujung-ujungnya apa ada ada beberapa hal yang apa ya ceritanya menarik terus akhirnya dititipkan dulu di galeri saya nah jadi seperti ini ceritanya sengkelat ini ya ini ceritanya yaitu apa sering diwerui jadi keluarganya istrinya yang terutama adalah istrinya istrinya saudaranya ini sering diwerui hal-hal yang apa ya hal-hal yang bisa dikatakan dengan hal yang go jadi seperti itu sering diwerui sering ada suara-suara dan sebagainya dan itu real terjadi dan real terjadi benar-benar terjadi jadi bahkan anaknya itu sering kayak ngobrol sendiri ngobrol-ngobrol sendiri itu sering malah anaknya jadi ditipun ya sama ini ngobrol sama siapa ini ya sama gini-gini tapi ya tidak menuntutkan kemungkinan itu efeknya dari pusaka tetapi ya setelah disini nyatanya aman-aman saja nah itu ceritanya belum selesai nah ketika apa ya sengkelat ini disana ini apa ya istilahnya memang akhirnya mengundang hal-hal yang sangat amat mistis sangat amat mistis sering di sering di apa dimunculi hal-hal yang bersifat gaib jadi seperti itu ada penampakan-penampakan gaib jadi seperti itu nah jadi seperti itu nah dulur-dulur NETV saya sendiri sebenarnya juga masih kurang mengerti tentang isoteri jujur saya sendiri masih kurang mengerti tentang isoteri tapi sedikit banyak saya juga belajar jadi seperti ini apakah karena seperti ini istrinya 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 teman saya itu itu ada sedikit rasa kurang mendukung hobi suaminya jadi dia hobi pusaka yang suaminya hobi pusaka lalu istrinya itu ada sedikit apa ya kurang mendukung dengan hobi pusakanya tersebut jadi koyok tidak di apa ya yang namanya kayak tidak di restuilah sama istrinya jadi sering dioyak hal-hal yang gaib bersifat gaib sering terjadi di rumahnya nah ketika itu berpikir pemikiran saya pemikiran saya itu ya apakah ini kalau kalau tidak apa ya kalau tidak istrinya meridui terus akhirnya terjadi hal seperti ini saya sendiri juga masih kurang tahu kenapa padahal kalau sudah disini memang memang ini ini terjadi memang ini ketika sudah di galeri saya ada sekitar sekitar ya satu bulan ternyata ketayuh ke saya dia minta jamas dia minta jamas ternyata ya dengan di pripeni lah di pripeni saya ternyata oh ternyata jaluk jamas hanya seperti itu saya diberikan pelambang-pelambang akhirnya minta jamas ya akhirnya misalnya saya jamaskan lah saya jamaskan gak masalah tapi setelah itu ya tidak ada hal-hal yang lain tidak ada hal-hal yang istilahnya saya dirui hal-hal seperti ini itu tidak yang jelas adalah ketayuh ketayuh saya terus kemarin saya telpon Gus ini begini ternyata aku seakanin jenengan ini minta di jamas seperti itu ternyata efeknya seperti itu kalau kita sudah meranah ke isoteri ternyata ketika kita pekat terhadap hal-hal yang tertentu apa ya percaya gak percaya yang ada di bilain namanya isoteri itu pasti pasti karena kenapa menurut pandangan saya pribadi yang namanya pusaka itu tidak bisa lepas dari kata Yoni ataupun yang dibilang orang kodam dan sebagainya itu tidak bisa lepas ya pusaka loh ya yang perlu diingat-ingat sedulur NITV itu adalah pusaka yang saya bilang pusaka nah jadi ketika tersebut ya saya akhirnya telpon ya kan jamaskan akhirnya saya jamaskan jamaskan selara setelah itu nah mungkin mungkin ini secara garis besar saja secara garis besar saja apakah karena tidak ada apa ya tidak ada menyatunya niat antara istri dan suami untuk mengkoleksi sebuah pusaka ini apakah bisa menjadikan hal-hal yang tersebut jadi mungkin istrinya sering ditakuti sering diberui hal-hal tertentu apakah juga bisa seperti itu ini saya sendiri juga apa juga menemui nah ini gini saya sendiri kan sudah berkeluarga tetapi istri saya support istri saya dukung tidak masalah malah istri saya sendiri istilahnya gimana ya malah tidak percaya dengan hal-hal itu jadi sudah masa bodoh dan alhamdulillahnya sampai saat ini istri saya nyaman-nyaman saja dengan koleksi pusaka saya ada beberapa ya ya tidak banyak lah tapi tidak banyak koleksi saya tapi nyaman-nyaman saja nyaman-nyaman saja malah dulu apa dengan adanya tidak ada tempat akhirnya apa ya kan ada di lemari ada di lemari terus ada kok saya sendiri kok rasanya kok apa ya ada etikanya kok kurang-kurang enak saya seperti itu karena ada berapa buahnya terus kadang saya burukkan gitu terus akhirnya kok saya itu apa ya rasanya kok gak enak gitu terus akhirnya ya sedikit-sedikit mengumpulkan apa mengumpulkan apa untuk bangun yaitu pasir dan sebagainya besi dan sebagainya akhirnya saya berniat untuk membuat galeri nah ya selang berapa bulan akhirnya galeri saya apa sudah terbangun nah seperti ini ini saya jadikan sekaligus untuk studionya etnik tv ya ini bersama Kang Agung untuk apa etnik tv nya bersama Kang Agung ini seperti itu tapi apa ya ini dulu itu pas pada waktu saya dikenalkan dengan pusaka itu saya pun juga seperti itu diberikan apa ya istilahnya pejangan seperti itu Gus Jendengan sudah berkeluarga atau masih berjaka jadi apakah masih sendiri atau belum punya pasangan jadi seperti itu saya sudah berkeluarga nah Gus kalau sudah berkeluarga sarannya saya jadi seperti itu itu adalah kalau misalkan Pak Jendengan ingin apa istilahnya melestarikan sebuah pusaka kalau bisa juga sama istrinya istrinya jadi juga ada niatan lah niatan juga iya kita coba bareng-bareng melestarikan jadi seperti itu jadi sama-sama niatannya itu tidak ada tidak ada istilahnya tidak ada masalah jadi tidak menjadikan oh kok saya ini sampai dulangan ini kok yuk nginiki jadi seperti kok ngenal seperti ini itu tidak seperti itu mungkin ya kalau istrinya seperti itu akan menjadikan kendala ya mungkin bisa terjadi seperti teman saya setelur saya jadi sering ditemui hal-hal apa hal-hal yang mistis jadi seperti itu jadi saran-saran saya setelur-setelur NETV bagi yang sudah keluarga intinya bagi yang sudah berkeluarga dan apalagi yang sudah mempunyai anak kecil kalau saya apa ya saya pribadi menyarankan sama-sama gebrok jadi sama-sama gebrok antara istri dan suami jadi sama-sama sama-sama apa ya sama-sama sarujuk untuk ingin melestarikan sebuah pusaka ingin mengkoleksi ataupun ingin apa ingin merawat sebuah pusaka ya ini bisa sarujuk satu niat satu arah satu tujuan insyaallah nanti kalau memangnya seperti itu sudah sudah ada niatan yang kuat seperti itu insyaallah nanti tidak ada halangan soalnya saya sendiri juga seperti itu dari awal istri saya sudah iya mas tidak masalah yang penting kita kan bisa menjaga diri menjaga diri menjaga privasi diri untuk ibadah kita kan jadi tidak ada masalah jadi mungkin itu ya seluruh durur NGTV mengenai tentang cerita singkat pusaka sengkelat teman saya dan ini masih masih diri sini kemarin juga saya telpon ke beliau kalau memangnya kangen sama pusakanya yang jenengkan ke galeri saya iya kan tidak masalah bahwa nanti kedepannya saya akan suankan dalam jeningan ke galeri jeningan jadi seperti itu dia mau beliau mau ke sini ya us tidak masalah malah saya janji ini yang misalkan nanti kalau seni ya tak boleh ini pite jadi seperti itu jadi dulur-dulur NGTV kalau nanti apa ya ingin suan ataupun ingin berkunjung ke galeri saya ya saya bolehkan pite jadi seperti itu terima kasih dulur-dulur NGTV ini sedikit cerita singkat mengenai tentang sengkelat tadi ya semoga bisa menjadikan wawasan buat kita semuanya karena apa yang namanya pusaka itu sekali lagi tidak bisa lepas daripada Yoni pasti ada isoteri dan ada eksoteri itu adalah pasti terima kasih dulur-dulur NGTV saya akhiri dulu ngaji budaya pada kesempatan malam hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu salam milenial ngaji budaya